Hai, selamat datang kembali di video kali ini Aku mau review 2 novel romans Cincin Separu Hati dan Too Cold to Hand Up Setelah nemuin novel romans yang oke Di video sebelumnya Aku jadi semakin semangat untuk baca novel romans 2 novel yang ini, satu masih dari Amor Ini novel sebenernya Aku mulai baca duluan Tapi lama banget Diberesinnya, nanti kamu bakal Tahu kenapa, dan satu lagi adalah novel City Light, lini novel romans dari penerbit Elecmedia Coputino Twitternya Elecmedia Coputino ngejelaskan kalau City Light ini adalah cerita romansa dengan latar belakang kehidupan perkotaan Dan pembahasnya bakal relate sama konflik yang ada di ceritanya Jadi mirip novel metropopnya Gramedia menurut aku Mari kita review aja novelnya Cincin Separu Hati, karya Neti Virgiantini Ini tebalnya 280 halaman, terbit 2015 oleh penerbit Gramedia Pusaka Utama dan aku bacanya di Ipusnas menceritakan Nilam yang bertekad untuk tidak menikah tapi dia pura-pura sudah tunangan karena dia nggak mau ditanya kapan nikah, kapan nyusul saat ngadirin acara reuni Nilam bahkan pakai cincin dengan aksen separuh hati yang dia dapetin dari saudaranya yang sempat tunangan sama pria bernama Aryo Bimo dan nggak disangka pria itu datang minta tanggung jawabnya Nilam karena dengan pura-pura tunangan pernikahan Aryo Bimo ini jadi kacau saat aku baca sinofisnya yang di bukunya yang di bagian belakang itu aku kira cerita cincin separuh hati ini bakal bikin Nilam dan Aryo Bimo terlibat dalam hubungan palsu jadi mirip Lie to me yang versi Korea bukan yang versi US tapi ternyata di novel ini nggak kayak gitu karena ternyata Aryo Bimo-nya udah nikah dan anjar pernikahannya dan dia minta tanggung jawab tanggung jawabnya seperti apa nggak perlu dipusingin karena nggak dibahas lagi di ceritanya ceritanya lalu pindah ke motivasi Nilam kenapa dia nggak mau nikah dan terungkap lah dan dia pun harus ngadepin sesuatu yang udah lama dia hindarin baca bagian itu aku baru sadar kalau ceritanya bersetting di Solo sangat kental unsur kekeluargaannya terus ceritanya semuanya kesannya santai tenang beda banget sama cerita romance yang settingnya di kota besar semuanya kayak serba sibuk serba terdesak buru-buru tapi ini bukan cerita romance yang aku harapin yang aku sangka yang aku kira malah si acara pura-pura tunangan itu cuma jadi jalan agar Nilam ketemu Ariel Bimo konflik utamanya tuh bukan dari masalah awalnya ini kecewa pastinya untuk cincin separuh hati aku kasih 2 dari 5 bintang To Call to Handle karya Sophie Meloni tebalnya 288 halaman terbit tahun 2018 oleh elect media kocklit lindow dan disini aku punya bukunya menceritakan Tika yang bertunangan dengan teman masa kecilnya Gun Gunawan sebenarnya belum bener-bener tunangan sih baru masa pendekatan kalau misalnya udah oke cocok bener beneran bakal tunangan dan karena memang suka sama Gun Tika ini berusaha jadi calon istri yang baik cari tahu Gun itu seperti apa orangnya mencoba untuk masak tapi Gun ini sedingin es dan enggak mau kerjasama soal pertunangan padahal Tika udah ngorbanin sahabat dan pekerjaannya buat si Gun 2 Call to Handle ini serba nanggung di bagian awalnya sih solid kayak kita lihat Tika berusaha untuk deketin Gun berbagai cara dia lakuin tapi begitu masalah lain datang yang tentang sahabat dia dan pekerjaan dia ceritanya itu jadi keresa dangkal karena dia berusaha ngebagi si porsi cerita untuk 3 konflik enggak ada yang bener-bener dieksplor lebih dalam gitu jadi keresa cuma permukaannya aja yang dijelasin padahal perkembangan tokoh Tika ini menarik di awal dia pikirannya cuma nikah dan punya anak itu enggak salah sih tapi seiring berjalannya cerita dia bisa mengeksplor potensi dan kemampuan dirinya lebih baik dan dia jadi lebih tahu gitu apa yang dia mau dan gimana cara dapetinnya disini kita lihat gimana susahnya nyetuin 2 orang yang berbeda walaupun mereka udah saling kenal itu ternyata cerita yang seru juga buat diikutin tapi aku gak suka sama Gun gak suka kerasanya dia cuma ngelakuin sedikit hal gitu tapi dia dapet bagian yang paling gede sebel banget aku bacanya terus dia juga karakternya bukan es batu kataku lebih kayak batu beneran untuk 2 call to handle aku kasih 3 dan 5 bintang nah itu dia review 2 novel romance cincin separuh hati dan 2 call to handle sedikit mengecewakan tapi aku optimis dan yakin nanti bakal ada novel romance yang aku suka kalian bisa nonton review novel romance lainnya disini klik card ini dan kalau kalian punya rekomendasi novel romance yang bagus yang harus aku baca tulis di kolom komentar di bawah and if you like this video don't forget to give thumbs up subscribe if you haven and thank you for watching mari kita review aja filmnya eh film selamat menikmati